Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Kabupaten Tulung Agung beberapa bulan ini diramaikan dengan kenaikan atau perubahan nilai jual objek pajak NJOP dimana banyak masyarakat yang masih belum paham tentang hal tersebut yang akhirnya banyak memunculkan persepsi berbeda namun setelah sebagian masyarakat paham dengan adanya perubahan terhadap aturan NJOP hal tersebut disambut dengan antusias Perbedaan persepsi terhadap perubahan nilai jual objek pajak atau NJOP yang tengah ramai di masyarakat Tulung Agung terus diluruskan Seperti pada Rabu pagi Camat Gedung Waru, Hari Prastio menyerahkan langsung SPPT kepada sebagian warga masyarakat wilayah Gedung Waru tepatnya di Desa NJOP Selain menyerahkan SPPT sekaligus menjelaskan dampak-dampak positifnya bagi pemilik objek pajak atas perubahan aturan NJOP Hari Prastio menjelaskan terkait dengan perubahan NJOP di Tulung Agung hal tersebut didasari dari aturan Bapenda di mana ada penilaian ulang objek pajak yang menghasilkan NJOP ini NJOP ingatkan dari nilai jual objek pajak nilai jual apa yang dimiliki oleh warga nilai jual ketika nilai jual yang dimiliki oleh warga itu naik itu pasti warga akan non-sew pasti akan merasa senang karena coba saya mengibaratkan ketika baju saya ini harganya Rp 5.000 sekarang nilai jualnya itu menjadi Rp 7.000 atau Rp 8.000 saya akan pasti bangga saya akan pasti senang mohon polemik-polemik yang saat ini terjadi ya sudah lah kita hilangkan kita semua tujuannya sama pemerintah itu tujuannya sama bahwa tidak ada pemerintah bertujuan menyengsarakan rakyatnya itu tidak ada yang jelas semua pemerintah baik itu di level desa di level kecamatan di level kabupaten dan seterusnya tujuannya itu adalah mensejahterakan rakyatnya tidak ada untuk menyengsarakan rakyatnya kalau tanggapan saya secara pribadi wajar jobnya naik seangka beberapa tahun juga anda ada kenaikan dan untuk penyesuaian kursus kursus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati